Juara Piala Dunia 2022, Argentina bakal menguji kemampuan dua pasukan Asia apabila mereka dijadwalkan untuk menentang Indonesia dan Australia pada Jun ini. Perkara ini dikongsikan oleh Persatuan Bola Sepak Argentina menerusi pengumuman di laman media sosial rasmi mereka di mana sekuat bimbingan Lionel Scolani itu akan turun menentang Australia di Beijing pada 15 Jun dan Indonesia di Jakarta pada 19 Jun. Nah, dengan kehadiran Argentina ke Indonesia dikatakan, ha dikatakan di sini guys, fans Malaysia malah berbondong-bondong ke GBK untuk menonton perlawanan timnas Indonesia menentang Argentina guys. Seperti apakah beritanya? Jom kita saksikan klip video ini dari channel Boss Liga kepada kalian yang menonton video ini. Support juga ini channel Boss Liga dengan memberi like, komen dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi, kita saksikan sama-sama dikatakan kecewa sekali fans Malaysia malah berbondong-bondong ke GBK menonton timnas Indonesia melawan Argentina. Jadi, langsung saja kita saksikan klip video ini. Jom! Kecewa yang mendalam Presiden FAM Malaysia dikagetkan oleh fansnya sendiri di mana timnya Malaysia yang akan menyelenggarakan FIFA Macedai melawan Papua Nugini terancam sepi karena banyaknya supporter Malaysia yang akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys Sampai kembali di channel guys Akan ada tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia Presiden sepak bola Malaysia dalam kurung FAM Datuk Hamidin menegaskan bahwa timnas Malaysia sudah mempersiapkan lawan di FIFA Macedai mendatang Seperti diketahui, tim Harimau Malaya sudah mempersiapkan lawan untuk FIFA Macedai Juni nanti yakni melawan Kepulauan Salomon dan Papua Nugini Hal tersebut menjadi sorotan karena timnas Indonesia lebih memilih lawan yang cukup berat Yakni skuad Garuda akan bertanding melawan Palestina 14 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023 Kenapa tim yang berjuluk Harimau Malaya itu tidak datangkan negara-negara kuat seperti timnas Indonesia? Apakah mereka takut kalah? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys Terkait masalah ini Datuk Hamidin menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan untuk mencari lawan bagi timnas Malaysia Apalagi Yaman yang jadi calon lawan mereka akhirnya mengundurkan diri Dengan waktu yang mepet, tim Harimau Malaya akhirnya harus mencari tim yang tidak sekuat Yaman Hasilnya Papua Nugini dan Kepulauan Salomon dipilih jadi opsi terbaik Di sisi lain Supporter timnas Malaysia banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia Untuk menyaksikan dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Macedai Dilansir dari situs MSC Johor ID Banyak supporter timnas Malaysia yang akan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus sang juara dunia Argentina Berbondong-bondong ya fans Malaysia Ini gara-gara Messi ini datang Kim Pan Gon Kim Pan Gon Sudah jelas Indonesia adalah rival kita Kenapa kalian bisa pecundangi Malaysia Saya kecewa pada kalian Ujar Kim Pan Gon dilansir dari media mscjohor.id Saya kira kalau mau fans Malaysia menonton ikut kepada permintaan peminat ataupun minat mereka kan Macam Indonesia Saya tengok oleh kerana ramai 80% saya tengok ya rakyat Indonesia ya Dia ini adalah penggemar sepak bola Jadi ketua umum dia mencari inisiatif bagaimana untuk mewarnai sepak bola Indonesia Dia jemputlah macam Argentina Lepas itu Lepas itu Jadi ini akan menambah lagi penonton ya sebab ya orang nonton bola nih ikut kepada dorang punya idola ataupun apa nama tim kesukaan dorang Jadi kalau di Malaysia ikut apa yang tim yang kiranya fans suka begitu jadi jemputlah begitu kan Itu pandangan saya Jadi kita dengar dulu guys Menurut admin mungkin supporter Malaysia datang ke Indonesia hanya ingin melihat Lionel Messi dan kawan-kawan ya guys Menurut kalian Jadi kena jemput seperti ini ke Malaysia Bagaimana guys? Ramaikan di kolom komentar ya guys Oh kesekian dulu berita dari channel ini ya guys Salam olahraga Oke kita tengok disini fans Malaysia ya Jadi bagi pandangan pribadi saya ini karena adanya Lionel Messi ya Sang juara piala dunia ini yang membuat pertandingan Indonesia dan Argentina lebih berkelas dari yang lain guys Karena jarang-jarang kita bisa menyaksikan Messi bertanding secara dekat Apalagi jarak Indonesia dan Malaysia ini lumayan dekat ya Jadi inilah mungkin salah satu faktor kenapa fans Malaysia berbondong-bondong ke GBK Dan bagi saya itu hak diri masing-masing lah kan Sebab diorang suka Apa? Idola mereka mungkin ya Jadi semoga Kehadiran fans dari Malaysia ini dapat memeriahkan lagi suasana perlawanan yang seru ini guys Dan semoga diterima lah oleh rakan-rakan yang ada di Indonesia Jadi walaupun ini merupakan satu perlawanan persahabatan Tetapi bagi saya kedua-dua tim ini ya Berusaha keras ya untuk berjuang Mana yang terbaik Jadi tim Indonesia sebenarnya sudah waktunya masuk di Liga Tingkat Dunia Jadi kata Pupata Perjalanan beribu batu itu bermula dengan langkah pertama Jadi bagi saya ini langkah pertama Indonesia Untuk menjadikan Indonesia itu lebih kehadapan lagi dengan Berlawan dengan Liga-Liga Eropa Dengan tim-tim yang kuat ya Walaupun dia bukan pertandingan yang macam Piala Sukansi itu Sekurang-kurangnya dengan perlawanan persahabatan itu Dapat meningkatkan lagi Motivasi ya Menguatkan lagi mental dan berfungsi pengalaman begitu Jadi bagi saya itu hak masing-masing Apabila fans Malaysia datang ke Indonesia memberi sokongan ya Melihat sendiri perlawanan Dengan dekat lagi perlawanan Indonesia dengan Argentina Lionel Messi guys Juara nomor satu dunia untuk tahun 2022 Juara dunia sepak bola Jadi itu mereka punya hak lah masing-masing Jadi semoga perjalanan lancar lah ya guys Untuk perlawanan tanggal 19 Juni ini Di Gelora Bung Karno Jadi semoga Perlawanan berjalan lancar dan Semoga kehadiran fans Malaysia ini Dapat mewarnai lagi suasana Menceriahkan lagi suasana Perlawanan pada masa itu Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini Nanti kalian komen di bawah Itu sejak sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh